Halo Sabaton Camp, tepat di tanggal 9 Januari 2023 sedang diadakannya acara upgrading dan juga fokus discussion group yang diadakan oleh bidang PAO Himakom Visebunpas. Nah Sabaton Camp, masarankan, yuk ikutin! Halo Sabaton Camp, sekarang aku lagi bersama dengan ketua pelaksana kegiatan upgrading dan juga fokus group discussion ini. Sebelumnya, nama akan siapa? Halo, perkenalkan nama saya Dika Dimulyawan. Kebetulan saya ketua pelaksana upgrading dan fokus group discussion ini. Nah sebelumnya nih, kira-kira alasan dan tujuan kegiatan ini tuh apa sih Kak? Untuk tujuan dari acara upgrading dan fokus group discussion ini, yang pertama membangun pemikiran anggota aktif Himakom yang kritis, logis, dan analitis. Dan yang kedua, untuk pembekalan peserta terhadap pemikiran dan pengetuan umum. Dan yang ketiga, kemampuan untuk problem solving terhadap isu tertentu. Nah kalau boleh saya tahu nih, harapan akan kedepannya untuk Himakom ini apa sih? Untuk berdasarkan yang tadi saya jelaskan tujuannya, nah saya harap kepada anggota Himakom aktif ini, mendapatkan pengetuan umum yang nantinya dapat diimplementasikan di kehidupan kita semua. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Saya Ratna dari OnCam Creative Production. Dengan akang siapa? Rizky Hasir. Sebagai? Sebagai kabin dari PAO, dan juga moderator dalam acara ini. Nah karena PAO ini tuh bidang baru ya setahu saya, boleh nggak dijelasin sedikit bidang ini tuh tentang apa sih? Oke, jadi PAO ini adalah bidang baru ya, yang mana berfungsinya untuk pengembangan aparatur organisasi, jadi bertugas dalam keinternalan organisasi, baik itu dari segi pengembangan intelektualnya, maupun pengembangan kinerjanya, seperti itu sih. Oke, baik. Untuk acara ini nih, kira-kira tujuannya apa sih, Kang? Tujuan dari acara ini, upgrading, karena upgrading ini bertujuan untuk meningkatkan serta memberikan bekal dan pemahaman pengetahuan bagi para anggota Himacom untuk bekal kedepannya Himacom Raksa BNI satu periode kedepan. Jadi ada dua pembicara, yang pertama yaitu membahas tentang bonus demografi Indonesia emas, lalu yang kedua tentang sustainable development goals dan juga critical thinking. Oke, segitu aja sahabat OnCam liputan kita hari ini. Sampai jumpa di konten liputan selanjutnya. OnCam, unless your skill.